PT Bibit Ungko Karo Biotech dengan warga kini terlibat dalam bentrok berdarah karena memperrebutkan lahat seluas 69 hektare di kawasan puncak 2000 Siosar. Hal ini memicu saling serang hingga sejumlah bangunan dan beberapa kendaraan dibakar. Pihak polisian berhasil mengamankan 17 orang tersangka yang diduga terlibat dalam bentrok tersebut. Insiden ini terjadi di desa Sukamaju, kecamatan 3 Tanah, Kabupaten Karo pada selasa 17 Mei 2022. Dikutip dari Tribun Medan.com, keduanya saling mengeklaim bahwa tanah itu milik mereka. Warga dan pihak keamanan perusahaan sama-sama terluka. Imbas pendrok berdarah antara masyarakat dan PT Bibit Ungko Karo Biotech ini, Polres Tanah Karo kemudian bergerak mengamankan kedua pelah pihak. Pihaknya telah mengamankan 17 orang tersangka yang terlibat dalam kerusuhan yang memperrebutkan lahan 69 hektare tersebut. Kapolres Tanah Karo AKBP Roni Nikola Sida Putar mengatakan, 16 orang merupakan pihak dari PT Bibit Ungko Karo Biotech dan seorang merupakan dari pihak warga. Kerusuhan bermula ketika perusahaan tersebut lebih dulu menurunkan alat berat ke lahan yang sedang ia perebutkan. Ketika alat bekerja, sekelompok masyarakat desa Sukamaju yang mengklaim kepemilikan tanah itu pun menghalangi. Hal ini yang memicu situasi hingga memanas dan terjadi bentrok menggunakan senjata tajam. Akibat bentrok ini pun dilaporkan sebuah kios terbakar, 12 pinam motor milik pekerja perusahaan terbakar, dan 1 unit mor milik warga rusak. Dilaporkan 3 orang masyarakat dan seorang dari perusahaan mengalami luka. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa tombak, parang, dan sejumlah pisau. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan badan pertahanan guna memastikan lahan tersebut milik siapa. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan badan pertahanan gunanya. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan badan pertahanan gunanya. Demikian informasi hari ini nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official.